Feral Bramasta tahan emosi balas Ferry Irawan demi Fena Melinda sangat emosi saat mendapat kabar Fena Melinda alami KDRT. Feral langsung cari tiket pulang ke Indonesia dan menyusul sang bunda ke Surabaya. Hancur perasaan Feral Bramasta melihat sang bunda bercucuran darah karena perlakuan Ferry Irawan. Kesal, marah sudah pasti dia rasakan. Yang pasti hancurlah, sedihlah. Melihat kondisi begitu marah, kesal, itu semua pasti. Sebagai anak yang paling tua aku juga harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi yang paling penting dan prioritas saat ini adalah mama. Harus ada di samping mama dan aku lakuin itu semua. Aku Feral Bramasta ditemui di kediamannya di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan, semalam. Aku kesampingkan seluruh perasaan aku dan aku ada buat mama. Meskipun baru sekarang ini ya, setelah semua selesai itu baru kerasa-rasa sedihnya, marahnya, gak nyangkanya berasa banget sekarang, ungkapnya. Hampir tengah malam Feral Bramasta sampai di Jakarta bersama dengan Fena Melinda. Sepanjang penerbangan dari Surabaya menuju Jakarta, Feral mengatakan Fena Melinda banyak bercerita. Jadi beberapa hari ini ngabisin waktu sama mama, nemenin mama, dan cerita-cerita. Masih kaget karena aku pertama kali dengar cerita ini aku ada di Jepang, itu pagi-pagi banget dan mau siap-siap jalan. Itu seharusnya masih dua hari lagi, dengar kabar itu langsung cari tiket biar bisa pulang, cerita Feral Bramasta. Melihat apa yang dilakukan Fery Irawan kepada Fena Melinda, sangat manusiawi dirasakan Feral Bramasta dirinya ingin memberi balasan. Beruntung Ivan Fadilah yang pergi bersamanya memberikan wejangan agar dirinya tenang. Itu udah perasaan alami ya, mau balas menghajar anak mana yang tega melihat ibunya kayak gitu. Cuma aku bilang, aku ngobrol sama papa, menurut aku papa memberikan masukan yang sangat bijak ya, aku rasa itu benar, ngapain soal tonjok-menonjok, ajak berantem. Itu siapapun bisa ya kalau aku mau ketemu, itu langsung mukul atau apa itu gampang, siapa aja bisa berantem, tuturnya. Cuma, itu kan gak penting yang paling penting mama urusannya selesai, mama baik-baik saja, mama bisa kembali bahagia lagi, sehat lagi, dan bisa fokus itu dulu. Urusan itu, membalas perbuatan Ferry Irawan, urusan nantilah kalau memang gak apa-apa, pasti kita siap pasang badan untuk jaga mama, tegas Feral Bramasta. Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku KDRT. Pekan depan, Ferry Irawan kembali dipanggil ke Polda Jatim untuk diperiksa sebagai tersangka. Feral Bramasta tahan emosi balas Ferry Irawan demi Fena Melinda sangat emosi saat mendapat kabar Fena Melinda alami KDRT. Feral langsung cari tiket pulang ke Indonesia dan menyusul sang bunda ke Surabaya. Hancur perasaan Feral Bramasta melihat sang bunda bercucuran darah karena perlakuan Ferry Irawan. Kesal, marah sudah pasti dia rasakan. Yang pasti hancurlah, sedihlah. Melihat kondisi begitu marah, kesal, itu semua pasti. Sebagai anak yang paling tua aku juga harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi yang paling penting dan prioritas saat ini adalah mama. Harus ada di samping mama dan aku lakuin itu semua, aku Feral Bramasta ditemui di kediamannya di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan, semalam. Aku kesampingkan seluruh perasaan aku dan aku ada buat mama. Meskipun baru sekarang ini ya, setelah semua selesai itu baru kerasa-rasa sedihnya, marahnya, gak nyangkanya berasa banget sekarang, ungkapnya. Hampir tengah malam Feral Bramasta sampai di Jakarta bersama dengan Fena Melinda. Sepanjang penerbangan dari Surabaya menuju Jakarta, Feral mengatakan Fena Melinda banyak bercerita. Jadi beberapa hari ini ngabisin waktu sama mama, nemenin mama, dan cerita-cerita. Masih kaget karena aku pertama kali dengar cerita ini aku ada di Jepang, itu pagi-pagi banget dan mau siap-siap jalan. Itu seharusnya masih dua hari lagi, dengar kabar itu langsung cari tiket biar bisa pulang, cerita Feral Bramasta. Melihat apa yang dilakukan Feral Irawan kepada Fena Melinda, sangat manusiawi dirasakan Feral Bramasta dirinya ingin memberi balasan. Beruntung Ivan Fadilah yang pergi bersamanya memberikan wejangan agar dirinya tenang. Itu udah perasaan alami ya, mau balas menghajar anak mana yang tega melihat ibunya kayak gitu. Cuma aku bilang, aku ngobrol sama papa, menurut aku papa memberikan masukan yang sangat bijak ya, aku rasa itu benar, ngapain soal tonjok-menonjok, ajak berantem. Itu siapapun bisa ya kalau aku mau ketemu, itu langsung mukul atau apa itu gampang, siapa aja bisa berantem, tuturnya. Cuma, itu kan gak penting yang paling penting mama urusannya selesai, mama baik-baik saja, mama bisa kembali bahagia lagi, sehat lagi, dan bisa fokus itu dulu. Urusan itu, membalas perbuatan Ferry Irawan, urusan nantilah kalau memang gak apa-apa, pasti kita siap pasang badan untuk jaga mama, tegas Feral Bramasta. Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku KDRT. Pekan depan, Ferry Irawan kembali dipanggil ke Polda Jatim untuk diperiksa sebagai tersangka. Feral singgung tiga janji nikah Ferry ke Fena sebelum kasus KDRT menyinggung tiga janji Ferry Irawan saat hendak meminang Fena Melinda. Janji itu kembali diungkit setelah ibunya jadi korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT oleh Ferry Irawan. Ia mengaku sedih jika mengingat janji-janji Ferry yang kala itu menyebut akan selalu menjaga dan tidak akan menyakiti sang ibu. Ketika mereka menikah, Om Ferry sempat janji katanya akan menjaga mama, tidak akan meninggalkan mama dalam keadaan apapun, tidak akan menyakiti mama, kata Feral Bramasta di kediamannya, seperti diberitakan Insert Live pada Jumat 13 persatu. Jadi ya sedih ajalah kalau ingat-ingat itu, lanjut Feral. Meski demikian, Feral berusaha tidak larut dalam kesedihan dan amarah terhadap Ferry Irawan. Ia juga enggan mengungkit masa-masa dirinya memperingatkan tabiat Ferry kepada ibunya. Kini, Feral memilih fokus menjaga Fena Melinda karena ibunya lebih membutuhkan perhatian dan dukungan di tengah kasus KDRT yang masih bergulir. Yang paling penting adalah sekarang aku ada buat mama, iya. Aku juga enggak ingin membahas soal firasat, atau ngomong, kan udah aku bilangin, ucap Feral. Aku rasa sekarang mama enggak butuh itu. Yang mama butuhin adalah support, butuh anak-anaknya, butuh disemangatin karena mama shock banget, lanjutnya. Sejak Kamis 12 persatu, Ferry Irawan resmi menjadi tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya, Fena Melinda. Ia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara sudah ditetapkan bahwa saudara FI Ferry Irawan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, kata Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Dima Polda Jatim, Kamis 12 persatu. Selain melaporkan sang suami ke polisi, Fena Melinda memastika.